Guys, pemakaian softline sejadinya ditunjukkan untuk memberikan kemudahan agar tidak lagi direpotkan dengan kacamata guys nilai tambahnya ada berbagai macam warna yang bisa dipilih untuk menunjang penampilan guys penggunaannya yang memang gak sekedar hanya menempelkan lensa di mata membuat pemakaiannya harus benar-benar hati-hati guys dan apabila salah nanti akibatnya fatal meskipun sudah ada beberapa orang yang kapok memakai softline karena masing-masing mereka mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan saat memakainya masih banyak juga tuh yang setia terhadap softline gak salah sih, yang salah adalah kalau kamu sama sekali gak memperhatikan kebersihan nasa media akan memberikan sedikit tentang kisah nyata dampak buruk pemakaian softline jika kamu seceroboh guys seperti yang diceritakan oleh T. Sutilo akibat dari keterobohannya dalam menggunakan softline guys maka dirinya akhirnya terangkang bakteri ganas Mbak T. Sutilo melalui laman instagramnya mengunggah foto-foto dalam keadaan mata terkenal bakteri ganas akibat kecerobohannya dalam menggunakan softline guys ia menyadari semua terjadi karena kesalahannya tidak berhati-hati dan tidak disiplin dalam proses pemakaian softline dilihat dari setiap foto-foto yang diunggah dalam instagramnya guys hingga hari ke-17 T. Sutilo harus menjalani perawatan dengan 4 buah obat tetes mata yang setiap jam harus diteteskan ke matanya guys sampai pada waktu foto tersebut diunggah T. Sutilo mengaku tidak bisa melihat dari satu mata guys hal ini mungkin karena adanya nodok putih di tengah-tengah putihnya bahkan dokter yang mengelangannya mengatakan bahwa mata dirinya susah untuk disembuhkan dan kemungkinan tidak bisa melihat lagi nah sebelum kamu memutuskan untuk beralih dari kacamata ke softline ada baiknya kamu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu guys hal ini karena tidak semua orang cocok menggunakan softline mungkin saja mata kamu alergi terhadap bahan yang terkandung pada softline jadi untuk meminimalisir terjadinya alergi infeksi atau kerusakan mata yang lebih jauh sebaiknya konsultasi mata kamu terlebih dahulu ya guys nah sekarang softline murahan sudah banyak tuh dimana-mana tapi bagaimana dengan kualitasnya jadi jangan mudah tergiur dengan harga yang terjangkau ya guys kamu bisa menanyakan dulu atau review dari teman kamu penggunaan softline jenis apa dan merek apa yang pernah mereka pakai nah seperti ini sebaiknya jangan pernah tergiur dengan dan murahnya harga ya guys ingat lho kamu menambahkan benda asing ke mata kamu yang kamu pakai untuk melihat kalau kamu menggunakan barangnya bebel-bebel apalagi softline seharga 30 ribuan apa kamu yakin aman guys? guys kebersihan tangan juga jadi hal yang penting lho guys cuci tangan sebelum kamu memakai ataupun melepas softline ya guys pastikan tangan kamu dalam keadaan bersih cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun anti kuman selain itu pastikan kamu tidak perlu kuku panjang karena kuku panjang dapat menjadi serangkuman dan dapat menggunakan softline yang menyebabkan softline robek guys setelah dilepas jangan lupa bersihkan juga ke dalam air softline menggunakan air khusus yang bersih kamu pasti sudah tahu kalau pemakaian softline ada patas waktunya nah usahakan disiplin ya guys jangan sampai teledor sebisa mungkin jangan menggunakan softline lebih dari 8 jam karena pemakaian dalam waktu lama akan membuat mata terasa tidak nyaman dan juga membuat perkembangnya bakteri jangan lupa juga untuk memperhatikan batas keadaan luar saat pemakaian softline ya guys dan ganti dengan softline baru jika batas waktu sudah terlewati umumnya batas waktu keadaan luar saat softline yakni 6-12 bulan selain itu jika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan softline yang kamu gunakan segeralah lepas softline ya guys buat kamu yang suka perpergian perlengkapan softline seperti batas mata, cairan dan tempat softline jangan sampai ketinggalan ya guys jadi setiap dibutuhkan kamu bisa lepas kapanpun bawa juga kacamata kalau memang ingin melepas softline kamu bisa menggunakan kacamata untuk membantu penglihatan kamu ya guys dari kasus mbak tisu silo itu kita bisa belajar tentang menggunakan susulan ya guys semua kembali pada kamu iya kamu kalau masih nyaman silahkan tapi kamu harus betul hati-hati ya guys perawatannya seperti yang sudah dijelaskan ada baiknya kontrol ke dokter spesialis mata jika dirasa ada yang mengganggu cepat sembuh ya buat mbak tisu silo selamat menikmati sampai jumpa